Terus ini soal Pancasila, dikit lagi, supaya DPR-DPR mengenal Pancasila dengan baik, aminallahumma, amin Terus ini soal Pancasila, dikit lagi, dikorupsi DPR-DPR mengajikan insya Allah selamat, amin Kan kadang-kadang orang itu mau gelem, mau pengajian, kalau mau pencalonan, begitu jadi, meninggal Jadi kia itu cuma dianggap sebagai daun salam, sebagai laos, masak sayur digulain di CDW, sayurnya mateng digulain di CDW Mudah-mudahan DPR yang datang, selamat ya Kenapa harus Pancasila? Itu pertanyaannya Karena Pancasila itu ideologi yang memang paling pantas dan cocok untuk Indonesia saat ini dan selama-lamanya Berbeda-beda tetapi tetap satu jualan Maka, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia Ayo kita diskusi bareng-bareng Enggak cocoknya dimana Pancasila diganti saja dengan Khilafah Khilafah itu mohon maaf Sampai hari ini tidak ada satu negara Islam pun Yang berhasil dengan sistem itu Coba anda lihat Arab Saudi bukan Khilafah Ayo Mesir? Bukan Negara-negara Timur Tengah? Bukan tertolak Tertolak Maka Pak Mahfud MD mengatakan apa? Coba Kalau memang ada sistem konsep yang jelas soal itu kita diskusi Dan sampai hari ini tidak ada yang terbukti Maka melihat karakteristik bahasa Indonesia yang cocok adalah Pancasila Apalagi di dalam negara Pancasila ini ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu Semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya Tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun Betul? Betul Menurut saya semua agama itu benar Menurut Pancasila Ya salah Walaupun Pancasila mengakui semua agama yang ada di Indonesia berhak menjalankan agamanya dengan nyaman Tapi saya tidak sepakat ketika orang mengatakan semua agama itu benar Kalimat ini masih koma Belum titik Lanjutannya apa Semua agama itu benar bagi penganutnya Kalau semua agama itu benar titik bahaya Nanti Pak Nur tiap hari pindah agama Senen Islam Selasa Kristen Rebo Katolik Hindu Kemis Cuma Bunda Sabtu Darmo Gandul Minggu Gandulemba Darmo Semua agama itu benar bagi penganutnya Maka disitulah kemudian Allah pun sangat demokratis di dalam Al-Quran Yang mau iman Iman lah Yang mau kafir Kafir lah Dengan segala konsekuensinya Begitu pilihan iman sudah nafsi-nafsi Konsep toleransi Yang adalah Lakum di Nogom Maka Pondok saya itu 60% tetangga saya katolik 60% Tetangga saya pendeta Utara saya kuburan Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya Kuburan Saya diajak piknik ke Parang Trites oleh seorang pendeta Begitu saya naik bis saya bilang Bismillah Diprotes sama pendeta Salah Kiai Kita tidak naik Bismillah Tapi bis kota Oh cakep Sampai jalan Hujan lebat Dar 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 Pendeta bilang Haliloya Haliloya Saya jawab salah pendeta Itu bukan haliloya Tapi halilintar Sampai pantai Parang Trites saya pakai sarung Saya tidak pakai celana dalam Angnya kenceng Sarung saya terbuka Pendeta bilang Wow Saya jawab Salah pendeta ini bukan wow Tapi halil Dimana-mana begini halil bukan wow Gimana sih Yang tidak lulus Quran pasti tidak paham Tidak bisa membedakan antara wow dan alif Maka kalau orang Indonesia tidak bisa akur Gara-gara beda agama Kita kalah dengan burung Burung itu punya agama tapi bisa akur Agamanya burung ada dua Kalau tidak Kristen burung Islam Burung Kristen buktinya ada burung gereja Burung Islam ada burung namanya empret kaji Empret kaji itu burung empret yang kepalanya putih Bahkan burung gereja senengnya tinggal di Mejit Gak ada tulisan burung gereja Dilarang masuk Gak ada Malah Pak Haji yang jarang masuk Mejit Namanya Haji Gingan Nah berawal saya diskusi soal Pancasila ini dengan Mas Dedy Korbuser Akhirnya dia tertarik masuk Islam Saya sekalipun tidak pernah mengajak Dedy Korbuser untuk masuk Islam Tetapi karena sering saking seringnya kita diskusi tentang Pancasila dan agama Malah dia akhirnya tertarik masuk Islam Sepanjang setahun saya kenal dengan beliau Tidak pernah sekalipun saya mengatakan Bro, Bu Ayo masuk Islam Saya gak pernah Cuman saya tampakkan ini loh akhlaknya orang Islam Ini loh adabnya orang Islam Ini loh pemandang saya terhadap Pancasila Dia malah tertarik Bulan puasa saya datang ke rumah dia bawa makanan Dalam keadaan saya berpuasa dia tidak berpuasa Saya mau syuting bareng acara hitam butih Saya datang ke rumah dia saya bawa makanan Begitu saya bawa makanan saya kasih dia dia nangis Kok kamu itu lucu? Kamu itu puasa saya gak puasa Kok malah kamu membawakan saya makanan Orang puasa membawakan makanan orang yang tidak puasa Saya jawab ini akhlaknya Rasulullah Karena kamu tidak berpuasa sebagai orang Katolik Sementara saya datang ke sini liat restoran Kamu saya belikan Nangis dia Gara-gara apa? Di tempat lain dia melihat Banyak bulan puasa orang teriak-teriak untuk menutup rumah makan Sementara saya justru membawakan dia makanan Dia kan pusing Sampai kepalanya berkeringan Ini kan manusia super cerdas Dedy Corbuser itu lulusan S3 Gelarnya PHD, Pilosofi Doktor Diskusi agama dengan saya Yang hanya keluaran S1 Itu pun ijazah tidak saya ambil Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya cuma S.A.G. Sarjana gak gimana gitu? Ini manusia super cerdas Saking cerdasnya Dedy itu rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya Makanya dia paling marah kalau saya telepon Bro ada tawaran iklan tuh, iklan apa? Sampo, matamu dia Yang dikramasin apanya Kalau saya romok, saya ditawarin jadi bintang iklan kopi Tapi saya tolak Karena iklan kopi itu semuanya bohong Iklan kopi kapal api Dibuka kopinya gak ada kapalnya Iklan kopi susu Dibuka kopinya gak ada susu Iklan itu yang jujur cuma satu Sarung gajah duduk Dibuka sarungnya ada berlainya Maka ketika pemahaman Pancasila ini Kita pahami dengan baik Orang beragama berat menjalankan agamanya masing-masing Tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun Maka saya meyakini Indonesia pasti akan jadi Negara yang nyaman Ingat Bapak Ibu? Indonesia itu kan rumah besar Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar Ada kamar Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuju Ya kan? Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing Tidak akan terjadi masalah Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain Setiap kamar ini ada beberapa ranjang Ada ranjang Islam Satu kamar di dalamnya ada ranjang NO Muhammadiyah, Al-Wasliyah, LDII, dan lain sebagainya Selama orang itu kembali ke ranjangnya masing-masing Tidak akan terjadi masalah Yang jadi masalah itu adalah ketika kita tidur di ranjangnya orang lain Bahkan ngileri bantali wong diok Ini yang sudah biasa tahlilan Tahu-tahu ada orang mengatakan tahlilan sesat Kafir Bik'ah Pasti masalah Coba mbak saling menghargai Anda pakai gunut Saya nggak pakai gunut Umpamanya bau ya silahkan Gunutan monggo nggak gunutan nggak apa-apa Tapi saya meyakini kalau di kota Batam hari ini sudah tidak ada orang bertengkar gara-gara gunut Amin Kenapa? Karena baik orang eno maupun Muhammadiyah di kota Batam sudah jarang yang sholat subuh Imam 4 itu kan soal gunut terbagi dua Yang dua nggak gunut, yang dua gunut Hambali Hanafi nggak gunut Maliki Safi kunut Santai saja Imam Hambali ditanya Imam Saya kemarin subuhan imamnya pakai gunut Padahal saya pengikutmu tidak menggunakan gunut Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Hambali? Makmum itu mengikuti imam Kalau imamnya pakai gunut maka makmumnya harus mengaminkan Imam Hambali Sekarang beda Imamnya pakai gunut makmumnya nggak Allahumma dinafiman hadait Nggak mau Wafinafiman hafait Cangkemun aja Hanya gara-gara gunut Terawah 28 Silahkan semua ada dasar Tapi di Batam sekarang paling rame aliran ketiga Bukan 20 bukan 8 Tapi aliran yang tidak terawah Imamnya siapa? Kamu Takhiat Takhiat Semuanya beda kok Ini loh demokratisnya Islam Takhiat itu bentuknya ada berapa mas? Orang takhiat ketika mengangkat jari itu bentuknya ada empat Imam empat semuanya beda Dan sah semua Imam Safi'i Asyadu Allah ilaha illallah Sampai selesai Imam Hanafi Asyadu Allah ilaha illallah Sekali toh Nafi Allah ispat Hambali Setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri Attaqiyatul Mubarakatuh Salawat Assalamualaika Ya Nabi wa rahmatullah Assalamualaikum wa rahmatullah Assayadu Allah ilaha illallah Allah 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 Imam Maliki Dari awal sampai akhir tangannya gerak gak berhenti Attaqiyatul Mubarakatuh Kusmirtah pakai mana? Kalau saya pakai Safi'i Asyadu Allah ilaha illallah Sampai selesai Anda mau pakai? Asyadu Allah ilallah Hanafi Boleh Mau pakai hambali? Begini-begini Boleh Maliki? Begini-begini Boleh Ya gak boleh? Begini-begini Jangan takian berdasarkan nomor calon gubernur masing-masing Jadi Pak Surya nyalakan gubernur masing-masing nomor tiga Nomor tiga Asyadu Allah ilaha illallah Gak boleh Begitu demokratis Inilah yang kemudian kita lihat di dalam negara Indonesia dengan Pancasilanya Anda mau Kristen silahkan, mau Katolik silahkan, mau Hindu silahkan Yang penting saling menghormati antara satu dan yang lainnya Itulah Indonesia Maka hari ini orang yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia Cukup saya katakan, silahkan tinggalkan Indonesia Usra berjuang Orang melu perang Cera hewet Ngoboh Kayak di Jawa itu Pak Teriak-teriaknya Allahu Akbar Ganti Pancasila dengan silah Pak Saya ke waket saya Mas kemarin berangkat ke Semarang Pak Mur Allahu Akbar Langsung kacamobil saya buka Tak jawab Sari Allahu Liman Hamidah Sobirku jawab Robbana Walakal Hamidah Walakal Yawang sholat Lalu yang kere giri Maka untuk itu Tengah-tengah Tengah kawan Bapak ibu semuanya Yuk Gitu saja Untuk mengakhiri pengajian kita malam hari ini Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Sarah